Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Pak Dore, ketawa deh gue. Apa maksudnya nih Pak Dore? Hei Pak Roto, saya pinjem istrimu buat pergi kondangan. Enak aja. Memangnya istri saya itu apaan? Kalau gak boleh. Hei Pak Dore, tapi istri saya pergi ke luar kota. Pergi ke rumah ibunya. Jangan pohon! Ternyata hanya mimpi. Tapi kurang ajar juga Pak Dore. Hah? Masa istri saya mau dipinjem buat kondangan? Emangnya istri saya itu gundi sanggulah Pak. Oh, tunggu pembalasan saya. Pagi Pak Bos! Pagi saja udah kesini. Buah! 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 Apa ini orang? Terbaik-baik malah nyolok. Buah! Seter sekali! Masih pakai baju tidur beredar. Oh! Buah! Buah! Aduh, bos. Itu kan cuma mimpi, bos. Aduh, kenapa diambil hati? Kenapa jadi bos dendam bener sama Om Dodoy? Hah, gimana saya gak dendam, Cik? Coba yuk bayangkan. Istri saya itu mau dipinjem buat kondangan. Emangnya istri saya itu mobil, anggutan umum. Enak aja. Bos, tapi kan itu cuma dalam mimpi, bos. Hanya mimpi. Jadi bos gak perlu pakai balas dendam segala sama Om Dodoy. Iya. Gas, tanyain bos kamu tuh. Tujuannya kesini mau ngapain? Kok bawa-bawa senjata segala sih? Terus bos kesini mau ngapain? Mau nyamperin Om Dodoy? Enggak. Kok bawa-bawa senjata segala? Bos mau numpang tidur disini supaya bos mimpi lagi. Soalnya pada waktu bos tadi mimpi, bos ditodong berlatih sama Pak Dodoy. Nah bos kan gak siap. Kalah bos. Makanya bos sekarang bawa senjata supaya bos mimpi lagi, bos mau tidur disini. Ayo bantuin, bos mau tidur. Supaya bos mimpi. Ayo dong dipobok biar cepat mimpi. Emangnya bisa mimpinya dikejar lagi. Enggak tahu mah. Gina, Bobo. Jangan itu dong lagunya. Lagu apaan, Bo? Lir-lir. Lir-lir biar bos cepat tidur terus mimpi. Gas, gas. Lir-lir. 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 Tandu rewong sumilir. Tak ijar raya-raya. Hah? Duh. Lir-lir. 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 Sekarang kamu boleh pulang. Hah? Gak perlu teman ya, bos? Tidak. Pak Dodoy cukup saya hadapi sendiri. One by one. Lir-lir. Oke, bos. Pulang. Saya pulang nih. Pakai tungguin segala. Emangnya saya penakut. Hah? Loh. 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 Duh. Loh. Loh. Pertanya, Pak Dodoy. Kamu siapa? Saya Antonio Barotones. Rapa ? Antonio Barotones. Barones. Ya ada ke situ? Baroto. Baroto. Tambahin OS saja kok bingung. Antonio Barotones. Apa maksud kedatanganmu kemarin? Saya mau ketemu sama Pak Dodoy. Karena dia sudah menyinggung perasaan dan harga diri saya. Saya mau buat perhitungan. Baru Tones, kalau kamu hendak bertemu dengan Pak Dodoy, hadapi dulu saya. Oke, siapa takut? Tapi tolong Juru, topi saya dikembalikan dong. Masa ada koboi kepalanya gundul. Malu kan? Ambil sendiri. Oke. Jangan bercanda dong. Juru jangan bercanda dong. Juru jangan bercanda dong. Ada koboi tidak pakai topi, palanya botak. Kasih dulu dong. Juru. Ada koboi, palanya botak. Ada koboi, nggak pakai. Jangan bercanda. Bos, 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 bos. Tolongin, bos. Bos, 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 bos. Aduh, bos, bos. Aduh, bos. Aduh. Berapa sih, bos? Greg, bos. Kurang ajar. Ternyata, Pak Maklum, guru lesnya Pipi. Itu sekarang jadi joro, bodycat-nya Pak Dodoy. Barusan, bos tadi mimpi ketemu sama Pak Maklum. Aduh. Mau ketemu Bang Pak Dodoy, dihadang sama Pak Maklum. Aduh. Keribut sama bos. Dia ajar bos. Bos kalah. Aduh, orang ajar. Aduh, bos. Bos, kenapa nggak bawa si Arnold? Pak Maklum yang jadi joro itu kan nanti bisa dihajar sama si Arnold. Wah, tadinya si bos bawa Arnold. Tapi, bos suruh pulang si Arnold itu. Waktu nyesel juga ini dia. Gimana sih bos itu? Halo, siapa nih? Arnold, gue jangka, Arnold. Eh, Jack. Ada apa, Jack? Lo lagi di mana? Gue lagi di pangkalan nih. Lagi narik. Hah? Narik? Narik kapan? Ojek, ojek. Hah? Ojek lo? Iya. Eh, Arnold. Bos minta lu datang sekarang juga ke rumah gue. Bos dalam bahaya. Oke, Jack. Oke. Sekarang gue datang. Pemirsa, akhirnya Arnold datang juga memenuhi panggilan si bos. Untuk membantu menyerang Om Dodoy di dalam mimpinya. Tapi lucu juga ya, mimpinya si bos bisa berlanjut. Tapi apapun yang terjadi, percaya nggak percaya, kita ikutin rencana si bos selanjutnya. Rencana bos sekarang, Arnold ikut bos tidur. Nanti kalau mimpi itu sudah terjadi. Arnold, kita seribu Pak Dodoy. Kamu hadapi Pak Maklum, dan saya akan menyelinap masuk ke rumahnya Pak Dodoy. Jadi saya harus berhadapan dengan si Zoro itu bos? Iya, kamu hajar Pak Maklum. Pak Dodoy urusan saya. Oke bos. Dan kalian berdua bantuin saya. Bapain apa bos? Nidurin bos, nidurin. Nina boboin bos. Eh, 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 cepat tidur. Eh, no, no. Siri, no. Eh, cepat tidur. Eh, ayo, ayo. Bantuin kasih, bantuin. Cepat, cepat. Cepat tidur. Cepat tidur. Cepat tidur. Cepat tidur. Cepat tidur. Cepat tidur. Jangan ketawa. Mimpinya jangan ketawa. Biar Pak Dodoy takut. Eh, shhh. Dulu dong. Serem dong. Bukanya serem. Biar Pak Dodoy takut. Indung, indung. Kepala lindung. Di sini hujan dibudik mendung. Anakku. Siang sama. Siang sama. Siang sama. Siang sama. Udah tidur duluan. Udah nyampe dulu. Eh, jangan boleh dong. Jangan boleh. Dia kan gak tau alamatnya. Dan lagian yang punya masalah kayak laku. Oh iya. Harus baru. Bangunin. Bangunin. Eh, eh, eh. Bangun, bangun. Sampai ambil toncok. Eh, belum. Belum. Kamu jangan berangkat duluan. Jangan tidur duluan. Bareng sama bos. Iya, katanya suruh tidur. Suruh tidur, suruh tidur. Ntar kamu ditawur kapok kamu nanti di sana. Iya. Barengan dong. Bareng, bareng. Jangan merok. Ayo. Hidung, hidung. Bareng ya bareng. Ayo bareng. Lindung, hindung. Kepala lindung. Hujan di sana mati. Hujan di sana mati. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.